Intro Seperti biasa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe untuk selalu update tutorial-tutorial yang kami berikan. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah quote note atau memasukkan sebuah quote note dan end note. Oke, cara yang pertama adalah Anda silakan terlebih dahulu download file latihan yang saya sudah sertakan di link deskripsi video. Dan setelah itu Anda buka. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, untuk memasukkan sebuah quote note, yang pertama Anda buka file latihannya, selanjutnya pilih menu reference, selanjutnya letakkan kursor pada bagian yang kita akan masukkan quote note-nya. Misalnya disini kursor yang kita buka di bab 2, kajian pustaka, kemudian di paragraf yang pertama. Oke, kita masukkan kursor yang letakkan seperti ini, kemudian pilih di menu reference, insert footnote. Nah, ini akan muncul tulisan angka 1, kemudian di bawah muncul seperti ini. Kita bisa ketikkan misalnya reference 1 ya. Jadi, footnote ini tujuannya untuk memberikan sebuah keterangan ataupun catatan pada sebuah dokumen. Nah, Anda lihat ketika kita masukkan tulisan reference 1 ini, ketika kursor kita mengarah ke angka 1, maka di sana akan ada tulisannya reference 1. Jadi, kalau Anda ganti dengan tulisan yang lain, maka akan muncul juga dengan tulisan yang kita masukkan di sini. Baik, selanjutnya kita coba masuk ke paragraf 2. Kita letakkan kursornya di sini, misalnya. Kemudian kita pilih insert footnote lagi. Oke, otomatis ini menjadi angka 2, dan di sini kita bisa masukkan misalnya referensi 2. Oke, kita arahkan kursornya di sini, maka muncul keterangan referensi 2. Selanjutnya, jika kita tiba-tiba ingin memasukkan di antara 1 dan 2 keterangan footnotenya, misalnya di sini ya, saya letakkan di paragraf 2, di baris kedua. Misalnya saya insert footnote lagi, insert footnote. Nah, otomatis ini akan menjadi 2, karena urutannya yang urutan dari atas ke bawah, jadi ini 1, 2, dan 3. Yang tadi angka 2, ubah menjadi angka 3. Nah, di sini kita bisa masukkan di sini, kita keterangan referensi 2, kita keterangan 3 ya. Nah, baik, itu cara yang pertama ya. Itu cara yang pertama. Jadi, cara yang kedua, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Ini cara pertama. Kita undo dulu ya. Ini asumsinya kita belum memasukkan sebuah footnote apapun ya. Kalau cara pertama tadi sudah clear, cara yang seperti itu. Nah, cara yang kedua, ini cara singkat dan tidak semua orang mengenal cara ini. Caranya adalah, jika Anda ingin memasukkan sebuah footnote di samping cara pertama tadi, arahkan misalnya sama seperti cara yang tadi. Kita akan, kita arahkan di kursornya di sini, misalnya kita akan memasukkan footnote. Tekan Ctrl, Alt, F pada keyboard. Nah, ya, tekan Ctrl, Alt, F pada keyboard. Otomatis akan muncul footnotenya seperti ini. Kita masukkan lagi referensi 1. Kemudian, kita masukkan di sini misalnya, kursornya di sini. Kita tekan lagi Ctrl, Alt, F ya. Akan muncul misalnya, referensi 2 atau pernyataan 2. Oke, kemudian satu lagi kita masukkan footnote di sini. Dan Ctrl, Alt, F bersamaan pada keyboard. Nah, ini kita kasih keterangan referensi 3. Atau pertanyaan atau pernyataan ya. Ini pernyataan 3. Pernyataan yang dengan cara cepat. Yaitu dengan tekan Ctrl, Alt, F bersamaan pada keyboard komputer atau laptop kita. Baik, nah, cara menghapusnya footnote yang sudah kita lakukan adalah, yaitu kita menghapus di klik di sini. Kita delete saja. Ini kursor ini kemudian kita delete. Ini delete, maka footnote yang ketiga akan hilang di sini. Kita delete. Dan ini kita bisa delete seperti ini. Jadi, footnotenya hilang. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memasukkan sebuah endnote ya. Jadi, kalau footnote tadi, ketika kita masukkan, dia muncul di halaman yang berada footnotenya. Misalnya, kita masukkan di sini, berarti akan muncul di bagian bawah sini. Sedangkan endnote, ketika kita masukkan endnotenya, dia akan muncul pada bagian belakang dokumennya. Misalnya, nanti kita masukkan di bab 2, endnotenya akan muncul di paling bawah ini. Yang paling bawah di halaman dokumen kita. Baik, coba kita masukkan. Kita kembali ke contoh latihannya. Silahkan buka di bab 2. Kemudian di paragraf pertama, kita langkahnya seperti tadi. Kita letakkan kursor di sini. Kemudian pilih menu reference pada word. Kemudian insert endnote. Kita klik. Oke, ini muncul ya. Misalnya ini data endnote 1 ya. Ini berada di mana? Tadi di bab 2. Di bab 2 di sini, di paragraf 1. Baik, ketika kita masukkan di paragraf yang kedua ya. Kita akan masukkan endnote. Insert endnote lagi. Klik. Nah, dia akan muncul di paling bawah sini. Ya, paling bawah dokumennya. Jadi, ini misalnya kita masukkan data endnote 2. Baik, itu cara yang pertama. Cara yang pertama. Nah, kita undo saja. Nah, sekarang kita akan memasukkan sebuah endnote. Ini saya undo saja. Memasukkan endnote dengan cara yang lebih cepat daripada cara yang pertama tadi. Yaitu dengan menekan tekan ctrl, alt, d pada keyboard bersamaan. Oke. Ini misalnya data endnote 1. Oke. Kita kembali ke bab 2 di sini. Kita letakkan cursornya di sini. Itu cara yang kita ulang yaitu tekan ctrl, tombol ctrl, tombol alt, dan d bersamaan. Oke. Nah, endnote 2. Baik, demikian tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax